Kulari ke hutan, kemudian menyanyiku. Kulari ke pantai, kemudian teriaku. Sepi, sepi, dan sendiri aku benci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, saya Panji Lesmanan di channel Asfal Edu. Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya membuat live caption di Google Meet. Seperti kita ketahui, langsung saja kita cek layar. Google Meet ini sebenarnya memiliki fitur. Fiturnya itu adalah namanya live caption. Jadi, di sini kalau kita lihat, ada namanya cece. Nah, ini akan membuat apapun yang kita katakan itu akan ditampilkan di sini. Cuman, sayangnya memang fitur ini baru sebatas dalam bahasa Inggris saja. Jadi, belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih itu bahasanya, tidak ada bahasa Indonesia. Nah, untuk menyiasati ini, ada sebuah ide yang mungkin bisa dipraktekan. Jadi, kita akan menggunakan Google Docs. Jadi, di Google Docs ini kita akan menggunakan Dikte, fasilitas Dikte ini untuk membuat live caption di Google Meet. Caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita ke Google Docs, seperti ini. Kemudian, kita hapalkan betul bahwa di Google Docs ini, voice tipping-nya itu adalah ctrl-sip-s. Sehingga nanti kalau kita mau memulai, kita tekan saja di keyboard itu ctrl-sip-s. Dan kita saat ini akan membagikan layar yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya kita klik di sini, share, kemudian share tab, kemudian pilih yang Google Docs ini ya. Oke, bagikan. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika sudah dibagikan. Di sini ada tandanya bahwa tab ini sedang dibagikan di meet.google.com. Dan ketika kita ke jendela Google Meet-nya, ada tampilan seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Nah, setelah kita bagikan seperti ini, kita bisa cek di tampilan siswa atau di tampilan lawan dari peserta meeting kita. Seperti apa? Kita cek bahwa tampilannya kita ada di sini. Kita ada di sini sebagai seorang guru yang sedang menjelaskan. Kemudian di sebelah kanannya ada Google Docs-nya. Nah, Google Docs ini yang akan nanti kita gunakan sebagai live caption-nya. Yuk, kita akan coba. Kita gunakan live caption dari Google Docs ini dengan cara membacakan sebuah puisi. Jadi, puisi ini tentu saja akan sangat berguna ya. Ketika kita menggunakan Google Docs dikte ini karena ini akan menjadikan puisi ini bisa ketahuan mana artikulasi yang kurang bagusnya, mana artikulasi yang memang tepat. Sehingga kata-kata yang menjadi miss itu akan ketahuan. Kita akan coba ya. 3, 2, 1 Kulari ke hutan, kemudian menyanyiku. Kulari ke pantai, kemudian teriaku. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Ingin bingar aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Nyah saja kau pekat, seperti berjelaga jikaku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keraton putih. Kenapa tidak kau goyangkan saja loncengnya biar terdera. Atau, aku harus lari ke hutan, belok ke pantai. Oke, kita hentikan ya. Jadi, ketika tadi kita menyampaikan puisi tersebut, maka secara langsung siswa kita bisa menyaksikan ekspresi muka kita dan artikulasi yang dikeluarkan oleh muridnya. Lalu, kita dicek menggunakan Google Dikte. Kita cek ya, sesuai tidak dengan teksnya ya. Kulari ke hutan, kemudian menyanyiku. Kulari ke pantai, kemudian teriaku. Betul ya. Sepi, sepi dan sendiri aku benci. Ingin bingar aku mau di pasar. Tepat ya. Bosan aku dengan penat. Nyah saja kau pekat, seperti berjelaga. Betul ya. Jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh. Ada malaikat menyulam jaringnya berlaba-laba. Belang. Betul. Di tembok keraton putih. Kenapa tidak kau goyangkan saja loncengnya biar terdera? Atau, aku harus lari ke hutan dan belok ke pantai. Ya. Jadi, sesuai sekali dengan teksnya ya. Jadi, kalau kita tidak mengeluarkan artikulasi dengan jelas, tidak mungkin ini sama persis dengan teks yang ada di sini. Artinya, yang pertama, live caption ini sangat membantu bagi siswa dalam memahami artikulasi yang kita keluarkan. Yang kedua, ini bisa digunakan sebagai demo atau alat untuk mengecek sejauh mana artikulasi yang dikeluarkan oleh seorang yang membacakan puisi. Jadi, bisa gurunya, bisa juga siswa. Nanti bisa kebalikannya. Jadi, siswa yang membacakan puisi, mereka share screen-nya menggunakan dikte dan mereka membacakan puisi yang mereka miliki. Dan kita akan mengecek. Kita akan mengecek, menggunakan alat bantu Google Docs ini sebagai alat bantu untuk mengecek artikulasi atau produksi suara yang dikeluarkan oleh siswa tersebut apakah sudah tepat atau belum. Jadi, ternyata Google Docs ini bisa sangat berguna sekali untuk pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa atau pembelajaran puisi. Baik, itu mungkin yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.